Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 1 Yang berjudul organ gerak hewan dan manusia Pada subtema 1 yaitu kita belajar mengenai organ gerak hewan Nah, di dalam materi yang terdapat pada tema 1 Kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila Anak-anak, Bapak ingin bertanya Siapa yang tahu apa ideologi bangsa Indonesia? Oke, baik anak-anak Ideologi Indonesia adalah Pancasila Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dengan simbol burung Garuda Pancasila merupakan kekuatan yang dapat menyatukan keragaman masyarakat Indonesia Pancasila juga dapat digudakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nah, salah satu pilar ataupun keutamaan dalam keberagaman anak-anak Yaitu terkenal dengan kalimat Bineka Tunggal Ika Artinya apa? Berbeda-beda namun tetap satu juga Nah, baik berikut ini merupakan nilai-nilai pengamalan dari nilai Pancasila Nah, yang berjumlah ada 5 Yang pertama Yaitu sila ketuhanan yang maesha Nah, pada sila ini Setiap warga negara harus beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing Yang kedua, pengamalannya harus saling menghormati antara pemeluk agamanya Nah, untuk yang selanjutnya Sila kemanusiaan yang adil dan beradab Pada sila ini, berbunyi kemanusiaan yang adil beradab Artinya, sebagai sesama warga negara Indonesia Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama Seluruh masyarakat harus mendapat perlakuan yang adil berdasarkan asas kemanusiaan Sila kedua, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan antara sesama Sehingga muncul rasa saling mencintai sesama Sikap tolong menolong Sikap tenggang rasa Dan saling empati Antara sesama manusia Nah, itu merupakan Pengamalan dari sila yang kedua Untuk selanjutnya, anak-anak Mengenai pengamalan Pancasila yang ketiga Yaitu poin persatuan Indonesia Nah, siapa yang tahu mengenai poin persatuan Indonesia Ataupun bentuk pengamalannya Nah, makna arti dari persatuan Indonesia Berarti semua warga negara Indonesia Harus menjaga persatuan dan kesatuan antara sesama warganya Nah, salah satu contohnya Rela berkorban untuk kepentingan negara Dan mencintai keberagaman tanah air di Indonesia Ada pun contohnya juga bisa mempelajari Daerah masing-masing Baik tarian ataupun bahasa Nah, untuk selanjutnya Poin keempat Yaitu dengan sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Nah, anak-anak Siapa yang bisa mengartikan arti dari sila keempat Oke, siapa yang bisa mengartikan Nanti Bapak kasih hadiah ya Nah, arti dari sila keempat Yaitu setiap permasalahan dalam kehidupan Sehari-hari harus diselesaikan Dalam sebuah musyawarah Nah, dalam proses musyawarah disini Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya Dan tidak boleh memaksa pendapat orang lain Nah, untuk pengamalannya Yaitu pengambilan keputusan Dilakukan dengan musyawarah Maka seluruh anggota musyawarah Harus menaati hasil putusan Secara tanggung jawab Nah, itu dari penerapan Sila keempat Untuk selanjutnya Yaitu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, makna dari Poin kelima ini Yaitu kita harus adil terhadap Sesama Menghargai kerja keras orang lain Dan tidak hidup boros Rajin menabung Menghindari pola hidup konsultif ya Yaitu yang boros Dan bergaya sederhana Nah, itu merupakan Poin dasar Dari penerapan Lima Pancasila Yang sering kita baca Setiap hari Senin Anak-anak Untuk selanjutnya Kita akan belajar Bagaimana menentukan Ide pokok Dalam tulisan Nah, mungkin kita sudah belajar ya Apa yang dimaksud Ide pokok Apa yang dimaksud Dengan kalimat utama Dan kalimat penjelas Nah, kita harus tahu ya Yang pertama Ide pokok Merupakan gagasan Utama Ataupun kalimat utama Yang terdapat Di sebuah paragraf Nah, ide pokok Terdiri dari kalimat utama Dan kalimat penjelas Atau pengembang Kalimat utama Yang merupakan Inti dari sebuah teks Sedangkan penjelas Merupakan bagian Ataupun kalimat Yang menjabarkan Lebih rinci Tentang inti Dari sebuah teks Nah, itu salah satu Ide pokok Nah, ide pokok Dapat ditemukan Di tiga tempat Yang pertama Deduktif Induktif Dan campuran Deduktif itu Di awal paragraf Terletaknya Biasanya di awal Di depannya Kalau induktif Itu di belakang Dan campuran Ada di awal Dan di akhir Nah, mungkin itu Mengenai Cara menentukan Ide pokok Dalam teks tulisan Ya Kita akan belajar Mengenai Alat gerak Hewan dan manusia Nah, Bapak ingin bertanya nih Setiap makhluk hidup Pasti bergerak Untuk tetap Menjaga Kelangsungan hidupnya Nah, kira-kira Apa alat gerak Hewan burung Ular Sapi Dan ikan Nah, nanti kita akan jawab ya Nah, bergerak merupakan Salah satu ciri makhluk hidup Nah, makhluk hidup bergerak Dengan alat geraknya masing-masing Nah, setiap alat geraknya Memiliki ciri khas masing-masing Tergantung habitat hidup Atau tempat hidupnya Nah, tadi ditanya nih Siapa yang tahu Alat gerak Burung Ular Sapi Ikan Dan kelinci Nah, untuk alat gerak Burung Yaitu berupa sayap Fungsinya untuk terbang Alat gerak Ular Berupa otot perut Cacing Berupa Sapi Berupa kaki Nah, cacing Berupa otot perut juga Terus Ikan Berupakan sirip Dan kelinci Dengan kaki Nah, untuk selanjutnya nih Kita akan belajar nih Mengenai Alat gerak aktif Dan Pasif Nah, siapa yang tahu Siapa yang bisa menyebutkan Alat gerak aktif Nah, alat gerak aktif Berfungsi Utamanya untuk Menggerakkan Ataupun berupa Penggeraknya Yaitu adalah Alat gerak aktif Adalah otot Nah, sedangkan alat gerak pasif Berupa tulang Nah, tulang merupakan tempat Melekatnya otot Nah, fungsi otot Untuk menggerakkan Sebagian atau seluruh Anggota badan Nah, pada bagian Alat gerak pasif Pada tulang Dapat dibagi Dua kelompok Feter berata Dan inverter berata Nah, fetter berata Yaitu yang bertulang Punggung belakang Keras Sedangkan inverter berata Yaitu bertulang Punggung lunak Nah, contohnya Feter berata Rusak Sapi Kambing Nah, inverter berata Contohnya apa Cacing Ubur-ubur Dan lain-lainnya Nah, itu salah satu contoh Dari Hewan Feter berata Dan inverter berata Dan juga kita belajar Mengenai Alat gerak aktif Dan pasif Untuk selanjutnya Kita belajar Mengenai Letak kondisi Geografis Indonesia Nah, Bapak ingin bertanya nih Negara Indonesia Termasuk negara apa A. Negara Pulauan B. Negara Agraris Atau negara apa Nah, jawaban yang benar adalah Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan Atau disebut dengan Negara Maritim Nah, karena kita Ingin belajar Mengetahui Letak kondisi geografis Nah, kita akan Menggunakan Peta Peta adalah Suatu gambaran Daerah Wilayah Dengan ukuran Yang lebih kecil Daripada Aslinya Nah, sekarang Anak-anak Bapak ingin bertanya Siapa yang tahu Mengenai Apa yang dimaksud Letak geografis Dan letak astronomis Oke, ada yang bisa jawab Nanti tulis di kolom komentar Nah, letak geografis Merupakan Letak suatu wilayah Yang dilihat Dari permukaan bumi Ataupun Keadaan nyatanya Sedangkan Letak astronomis Letak suatu wilayah Dilihat dari Garis lintang Dan garis bujurnya Nah, garis lintang Adalah garis horizontal Yang mendatar Terdiri Garis lintang Ya, dari lintang utara Sampai lintang selatan Sedangkan bujur Yaitu garis vertikal Sampai ke bawah Yang terdiri Dari bujur barat Dan bujur timur Nah, ada pun Dengan tersebut Kita bisa mengetahui Ini letak astronomis Indonesia Terletak dari 6 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan Dan 95 bujur timur Sampai 141 bujur timur Nah, setelah kita mengetahui Ini ternyata kita tahu Ini batas letak geografis Negara Indonesia Berbatasannya dengan apa Sebelah utara Berbatasan dengan Selat Malaka Laut Tiongkok Atau Laut Sulawesi Bahkan Samurda Pasifik Sedangkan Batas dari negara Indonesia Bagian selatan Yaitu Berbatasan dengan Benua Australia Samudera Hindia Laut Timur Dan Laut Arafuru Nah, untuk selanjutnya Kita mengetahui Batas negara Indonesia Sebelah Barat Yaitu Berbatasan dengan Samudera Hindia Nah, sebelah timur Yaitu Indonesia Berbatasan dengan Samudera Pasifik Dan negara Papua Nugini Nah, ini merupakan Salah satu Batas wilayah Indonesia Berdasarkan letak Geografisnya Nah, jadi anak-anak Sudah bisa menyimpulkan ya Apa itu letak astronomis Dan letak geografis Baik, anak-anak Untuk selanjutnya Kita mengenai Rangkaian Cergam Nah, itu cerita gambar Nah, cerita gambar Selalu memiliki arti Urutan gambar Yang membentuk Suatu cerita Nah, itu disebut Namanya cerita Gambar Salah satu contoh Gambar cerita Adalah gambar Ilustrasi Nah, gambar ilustrasi Memiliki fungsi Sangat penting Dalam sebuah gambar Karena dapat Membuat cerita Seolah-olah hidup Dan memberikan Ketertarikan diri Contoh gambar ilustrasi Yaitu komik Kartun Dan kari kartun Nah, gambar ilustrasi Anak-anak Adalah gambar Yang mendukung Sebuah bacaan Atau teks Dengan tujuan Memperjelas Atau memperindah Bacaan Nah, ketika kita Sudah tahu nih Ternyata ada Gambar ilustrasi Contohnya Komi, kartun Dan karikatur Berarti Kita tahu nih Bagaimana Cara Ataupun langkah-langkah Membuat Gambar ilustrasi Nah, yang pertama Yaitu Menentukan gagasan Pokok Atau tema Yang kedua Membuat sketch Gambar Yang ketiga Mewarnai Nah, setelah Sudah membuat Dan mengwarnai Nah, baru nanti Dengan menggunakan Medianya Alas gambar Ataupun media Power Nah, untuk selanjutnya Jenis-jenis Gambar ilustrasi Nah, ini ada empat Yang pertama Gambar realis Yaitu gambar Yang sesuai Dengan kenyataan Untuk selanjutnya Gambar dekoratif Gambar yang dibuat Untuk memperindah Bagian benda Ataupun objek Nah, selanjutnya Gambar kartun Gambar yang dibuat Bertujuan untuk Menghibur Bersifat lucu Nah, sedangkan Karikatur Gambar yang Melebih-lebihkan Dibuat tidak Sesuai dengan Bentuk aslinya Misalnya, contohnya Kartunnya Kepalanya lebih besar Dari badannya Kepalanya lebih besar Dari badannya Terus tangannya Lebih panjang Dari Anggota tubuh Lainnya Nah, itu disebut Karikatur Atau disebut Gambar yang Melebih-lebihkan Dari asli Kenyataannya Mungkin itu saja Pembelajaran hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Tetap semangat Wabilahi Taufiq Waldayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh